Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini di setiap konten-konten kita Kalau masuk di aplikasi Youtube Studio Dan di bagian settingan video kita Mau video panjang Ataupun mau video shot Itu akan muncul tampilan konten Yang dimodifikasi ya Tampilannya seperti ini Masih banyak juga yang bertanya-tanya Kok biasanya tidak muncul Tulisan ini sekarang muncul Dan kalau kita buka ya Di aplikasi Youtube Studio Biar sahabat semua paham ya Pertama pengaruhnya apa sih bang Untuk masalah ini Untuk konten kita itu bisa disebarluaskan Kelebih luas penonton Dan yang kedua Tentunya konten kita itu Akan mendapatkan Penonton-penonton dari luar negeri Untuk saat ini Coba perhatikan ya Banyak penonton yang masuk ke video-video kita itu Bukan hanya penonton dari Indonesia Bahkan dari mancanegara pun Ada muncul ya Nah disini kalau kita buka aplikasi Youtube Studio Disini kita coba buka Salah satu video shot aja ya Kita coba buka video shot Saya masuk ke video shot Tampilannya kita lihat Disini yang belum saya publikasikan ya Nah ini Jadi kalau kita lihat di bagian Tampilan settingannya Disini kan Kita ada Tampilan konten yang Dimodifikasi ya Di bawah ini Kalau kita pijit disini Nah ini kan Sama sebetulnya settingan ini Disaat kita masuk ke dashboard channel Tetapi untuk saat ini Masuknya di aplikasi Youtube juga Di aplikasi Youtube Studio Jadi kita lebih mudah ya Jadi kalau kita masuk Melihat tampilan seperti ini Kita pijit aja yang Konten yang dimodifikasi Dan disini Kita harus pahami Kalau memang Konten kita Memang betul-betul Konten original Seperti konten yang mungkin Seperti apa buat ini Ataupun konten Seperti konten masakan Ataupun konten-konten mancing Mukbang Dan yang lainnya Kalau Selagi video kita original Ya pasti kita tidak Memilihnya yang tidak ya Nah Kita memilihnya yang tidak Tetapi kan disini Sudah jelaskan Konten yang dimodifikasi Apakah salah satu Berikut Mendeskripsikan konten anda Nah disini Apa coba bacakan Membuat orang lain Melihat Mengatakan Atau Melakukan Sesuatu yang mereka Kaitkan atau Lakukan Nah Jadi kalau kita membaca Seperti ini Kita Tahu Bahwa isi konten kita itu Tidak mengandung Tiga yang Dikategorikan Oleh Youtube Dan yang kedua Memodifikasi Rekaman Video Suatu Peristiwa Atau tempat Yang nyata Nah Menghasilkan Dengan yang Dilihat Resio yang Sebenarnya Tidak pernah terjadi Nah Kita pilih aja yang tidak ya Untuk sahabatku Pilih yang tidak Karena kan kita Betul-betul Konten Bukan konten Modifikasi Kalau konten Yang dimodifikasi Itu Contoh Konten Reaction Itu konten Reaction Itu kan konten Modifikasi Terus konten Yang menggunakan Aplikasi Aplikasi Untuk kita Membuat Video Aplikasi apa aja sih Di saat kita Membuat video Ya Kalau kita Membuat videonya Kita ambil Dari aplikasi Misalkan EA Ataupun yang lainnya ya Itu kita Pasti memilihnya Yang Iya Nah Kita pilih yang Iya Karena disini Sudah dijelaskan Konten yang Dimodifikasi Berarti Konten kita itu Hasil karya Modifikasi Walaupun konten Original Itu tetap Kita harus memilih Iya Karena konten Kita itu Meskipun Original Tetapi kita Membuatnya Dengan aplikasi Aplikasi Seperti Ya tadi Yang saya sebutkan EA Tapi kalau Kayak konten Seperti ini Kayak abah buat Dan konten masakan Ataupun konten mancing Ataupun konten mukbang Ya kita pilih aja Yang tidak Nah Lalu kita Simpan Jadi intinya Coba perhatikan Untuk saat ini Penonton Penonton Saat ini yang Datang Itu Kebanyakan Penonton Penonton Baru Dan sebagian Banyak yang Dari luar negeri Jadi video-video kita itu Sudah Mulai Disebar Luaskan Ke Manca Negara Jadi Biar penonton Di Manca Negara pun Bisa tahu Apakah konten kita itu Betul-betul Hasil Karya kita sendiri Atau memang Hasil Modifikasi Itu Intinya Ya Dijelaskan oleh Youtube Kalau memang Hasil karya kita sendiri Kita pilih yang tidak Kalau memang Kontennya modifikasi Nah Modifikasi itu Banyak ya Seperti konten Animasi Konten Reaction Ataupun konten Seperti Membuat Apa gitu ya Tapi menggunakan Aplikasi itu kan Sudah pasti konten Yang dibodifikasi Nah Jadi intinya Untuk saat ini Buat sahabat-sahabat Pemula Memang ya Banyak Youtuber Pemula Yang bermunculan Tetapi ya mungkin Banyak juga yang Tahu Dan juga Banyak juga Yang tidak tahu Tetapi Alangkah baiknya Apabila Di saat kita Tidak tahu Ya bertanya Kalau memang Sudah bertanya Tidak dijawab Ya mohon maaf Kadang-kadang Juga kadang-kadang Jarang Buka WA sih ya Nah Kalau kita lihat Di video panjang Video panjang Yang belum Saya publikasikan Untuk tadi Video short Tapi kalau kita Lihat di video panjang Kita sama ya Disini juga Ada tulisan Konten yang Dimodifikasi Kalau kita Fijit Sama Konten short Dan konten panjang Itu ada Tampilan seperti ini ya Tapi ini Akan berpengaruh Kepada konten-konten Yang jelas-jelas Kontennya modifikasi Terkadang Abah juga Konten yang sudah Dipublikasikan Itu tidak Disetting ya Kadang ada yang Lupa tidak Disetting Seperti ini ya Nah Konten yang tidak Ini saya coba Lihat nih Settingannya Video ini Apakah dicantangkan Ini abah tidak Tapi itu paham Kalau memang Ini betul-betul Konten yang Original Ini tidak Disetting Kadang-kadang Abah lupa juga ya Tapi yang intinya Kalau memang Konten kita Hasil modifikasi Kita pilih aja yang Iya ya Untuk Memudahkan penonton Paham Bahwa konten ini Betul-betul Hasil modifikasi Jadi intinya Jadi intinya Buat sahabatku Saat ini Tetap semangat Membuat kontennya Siapa tahu Kedepannya Youtube itu Mulai Ada perubahan Perubahan yang Sangat Membantu kita Semua Para youtuber Pemula Terutama 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 yang Saat ini Kita semua tahu Video-video youtube kita Pada sepi penonton Sehingga nanti Kedepannya Video kita Lebih Banyak penonton Alangkah baiknya Penonton tersebut Datangnya dari Luar negeri Karena Keuntungan kita Para youtuber Pemula Di saat Video kita Ditonton oleh Para Youtuber Pemula Ataupun Para penonton Dari luar negeri Itu akan Mempengaruhi Pendapatan Dolar kita Terutama Buat channel Yang sudah Dimonetisasi Buat yang Sudah dimonetisasikan Harapan kita Penonton Di video kita Itu Kebanyakan Dari penonton Luar negeri Nah Jadi yang mungkin Saat ini Buat sahabat-sahabatku Yang belum mendapatkan Penonton Dari luar negeri Ataupun Yang masih Penontonnya itu Masih Sesama youtuber Pemula Ayo Tetap Semangat Saling support Jangan sampai kita Memilah Milih ya Kawan-kawan Selagi kita Masih Ditonton Oleh para youtuber Pemula Itulah Kawan kita Yang men-support Kita Kita perhatikan Siapa sih Yang ada di komentar Video-video kita Itu Sebetulnya Yang harus kita pahami Ternyata itulah Yang selalu Men-support kita Ya Ternyata itulah